Intro Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan dialog khusus tvparlemen.com Dengan Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI Bapak Ahmad Junet Dan Bapak kita lanjutkan kembali Pak dialog kita Selain dua hal yang Bapak sebutkan tadi Adakah untuk dukungan apa lagi Pak yang diberikan? Yaitu dukungan yang bersifat keahlian Seperti tadi saya sampaikan Tadi kita sampaikan yang berkaitan dengan legislasi Yang berkaitan dengan anggaran Yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dewan Dukungan yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal adalah Melakukan analisis-analisis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Baik, terhadap kebijakan-kebijakan Juga dalam kaitan ini adalah melakukan pendampingan Yaitu melakukan kajian-analisis terhadap pansus-pansus yang non-RUU Seperti halnya adalah pansus yang berkaitan dengan angket Pansus yang berkaitan dengan angket Sekretaris Jenderal melakukan pendampingan untuk melakukan kajian-analisis Demikian juga tim terhadap tim-tim yang dibentuk oleh pimpinan dewan Contohnya adalah tim untuk pengawasan masalah Aceh dan Papua Juga tim yang berkaitan dengan masalah pertanahan Ini yang dilakukan Demikian juga adalah teman-teman itu melakukan kajian-kajian Atau juga melakukan penyusunan makalah-makalah maupun pidato-pidato yang akan Di samping itu dalam rangka fungsi pengawasan Juga melakukan analisis terhadap hasil pemeriksaan BPK Juga terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPD Yang disampaikan kepada DPR Ini yang dilakukan Baik Pak, ini jika dilihat dari kemampuan dan jumlah SDM yang ada sekarang ini Bagaimana sebenarnya existing SDM yang ada sekarang Pak? Oke, terima kasih Pak Kalau kita melihat existing yang ada SDM di Sekretariat Jenderal DPR Itu ada dua hal Yang pertama adalah yang PNS Dan yang kedua adalah pegawai tidak tetap yang non-PNS Untuk PNS kita mempunyai sekitar 1.350 orang pegawai Tapi dari 1.350 pegawai lebih ini Kalau kita melihat pemetaan penempatannya itu kebanyakan di posisi pelayanan teknis administrasi Dukungan teknis administrasi Sedangkan dukungan yang sifatnya substansial Yang sifatnya keahlian itu tidak sampai 30% Ini yang kita agak khawatir gini Karena dengan tuntutan kinerja dewan yang demikian tinggi Dan harapan masyarakat terhadap dewan yang demikian tinggi Mau tidak mau bahwa kita pun harus meningkatkan jumlah pegawai Dan kompetensi pegawai yang berada di posisi dukungan keahlian Ini Oleh karena itu Sekretara Jenderal ataupun dewan sekarang mengangkat tenaga ahli Untuk mengangkat para tenaga ahli Yang kita harapkan akan bisa memberikan atau meningkatkan dukungan keahlian terhadap dewan Jadi kalau kita melihat tenaga ahli yang berada di dewan sekarang Adalah ada sekitar 1.200 lebih Yang posisinya ada di pimpinan dewan Kemudian di alat kelengkapan dewan Baik yang berada di komisi-komisi maupun di badan-badan Kemudian yang berada di fraksi maupun untuk para anggota Puruh anggota dewan ini Tapi kalau kita melihat jumlahnya Saya kira memang belum memadai Jadi untuk tenaga ahli ini belum memadai Jumlahnya ya Khususnya yang berkaitan dukungan keahlian Yaitu bahwa dalam rangka pelaksanaan untuk fungsi legislasi Dukungan Sekretara Jenderal adalah yang pertama melakukan kajian-kajian Melakukan penelitian-penelitian dalam rangka penyusunan naskah akademis Untuk menyusun naskah akademis Kemudian kita juga melakukan penyusunan Melakukan penyusunan perumusan berkaitan dengan penyusunan rancangan undang-undang Baik rancangan undang-undang itu yang diinisiasi oleh alat kelengkapan dewan Apakah itu komisi, apakah itu badan legislasi Tetapi juga rancangan undang-undang yang diinisiasi oleh anggota DPR Karena di dalam undang-undang dasar Maupun di dalam konstitusi Maupun di dalam undang-undang Bahwa anggota mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang Nah ini yang kita, posisi ini yang dukungan Kemudian juga Sekretara Jenderal DPR RI Melakukan pendampingan-pendampingan pada pembahasan rancangan undang-undang Apakah pembahasan itu pada saat penyusunan rancangan RUU, inisiatif Atau pembahasan pada saat tingkat satu Dimana dilakukan antara dewan dan pemerintah Ini yang dilakukan Kemudian kita juga di dalam rangka legislasi Kita melakukan apa namanya Kajian-kajian atau penyusunan Konsep untuk materi judicial review Dimana apabila ada sebuah undang-undang Yang diajukan judicial review Karena dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar oleh masyarakat Ya kita ada juga Kemudian yang berkaitan dengan fungsi anggaran Kita melakukan telahan-telahan ataupun analisis Yang berkaitan dengan anggaran pengajuan RKP oleh pemerintah Demikian pula kita melakukan kajian, analisis Pada saat pembericaraan pendahuluan APBN Beriakan pula juga ketika Pada saat pembahasan APBN Apakah itu APBN, APBNP maupun pertanggung jawaban APBN Di samping itu Kita juga selalu melakukan atau mengadakan kajian-kajian Khususnya yang terkait dengan isu-isu yang terkait dengan APBN Ini yang dilakukan Sedangkan bentuk dukungan untuk fungsi pengawasan Kita selalu melakukan kajian, analisis yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Demikian pula yang berkaitan dengan Untuk rapat-rapat kerja, materi-materi rapat kerja Rapat dengar pendapat maupun rapat dengar pendapat umum Di samping itu yang berkaitan dengan pendampingan pansus-pansus yang non-RUU Yang sifatnya pengawasan Sekretariat Jenderal pun selalu melakukan Yaitu contohnya adalah ketika pansus tentang angket senturi Kemudian tim-tim yang dibentuk oleh pimpinan dewan Apakah itu pansus, eh tapi tim tentang Aceh, tentang Papua gitu Samping itu juga untuk penyiapan makalah-makalah Dan yang terakhir yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan Yaitu kita melakukan analisis atau kajian terhadap hasil pemeriksaan keuangan yang disampaikan oleh BPK Maupun pengawasan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah Dan pemirsa jangan kemana-mana Tetap di Dialog Khusus TV Parlamen Degel Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.